Survivor dimanapun anda berada, kembali lagi bersama youtube channel Asian Survivor Salah satu warga transmigrasi asal Jawa Tengah Di lokasi ini akan kita ajak ngobrol-ngobrol untuk melihat bagaimana perjuangan beliau Sehingga dari lahan yang awalnya belum ada tanaman sama sekali Hingga saat ini sudah full dengan tanaman buah ceruk Luar biasa Tentu kita senang untuk bisa meliput keluarga ini Yang begitu semangat untuk menggarap lahannya Luar biasa Pak Nianto Kita mau ngobrol-ngobrol dengan beliau Assalamualaikum Waalaikumsalam Barangin aja nih Padahal saya mau belinya cuma 100 ribu aja Gak usah beli lah Tetap lah Karena ini perjuangan panjendengan bisa menghasilkan terus Dari mana atau pak? Dari Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Timur Oh dari Jawa Timur Dari Jawa Timur Banyuwangi Oh Banyuwangi Ada Pak Tarji Ada Pak Nianto Ternyata Pejuang-pejuang hebat semua ya Alah belajar aja ini Bang Rival Jadi di awal kemarin langsung tanam buah jeruk Atau memang seawalnya apa yang paling pertama dilakukan ketika datang kemarin? Panen padi Tanam padi sambil bikin gulutan Ya tanam padi dulu Satu kali panen Saya lihat-lihat kan Kedua kali Saya amati Kayaknya cocok jeruk kan Karena kalau padi itu Begitu kita mau panen itu Acap itu Bang Rival disini Akhirnya balik Sampai tumbuh dia Itu apa Di batang itu belum kita panen udah ada tumbuh Oh gitu Itu apa itu Pak? Dia karena Hah? Jeruk? Bukan padi Oh dia agak sulit Karena apa Bukan Karena airnya kan terlalu tinggi Jadi apa yang termasuk tahan Ya kita cobalah jeruk ini kan Dan ini saya melihat ini Kondisinya ini kayaknya masuk akhir sudah Pak ya Sudah mulai Nah ini Ini kalau nggak Segini Bang Rival disini Waduh Ini harus Bapak kembali Cetak sawah ini Pak Kalau begitu Pak Ya ini Ini umur 4 tahun Tapi Alhamdulillah Sudah ada hasil untuk modal juga Untuk kita Coba dialihkan kan Ya namanya kita jaga-jaga kan Ya betul Jadi panjangnya siap untuk diai tempat lain lagi Untuk nanam lagi Iya sudah Sudah Luar biasa Bukannya panjang itu adalah Beliau sudah punya rencana jangka panjang Dari sejak awal kedatangan kemarin Iya Ketika warga sedang ber Berjibaku dengan lahan Masih berjibaku dengan lahan Pak Nianto sudah Panen jeruk dengan Berkali-kali Luar biasa Ini kalau gini sudah Masak ya Pak ya Sudah-sudah Ya ini Tinggal leles aja ini Bang Rival Iya nggak apa-apa Ini kayak gini-gini Karena kita Nah tuh Mantap Luar biasa Anak ada berapa Pak? Anak 3 Satu di Jawa Dua di sini Kuliah di Jawa atau masih? Masih sekolah Cumanin neneknya Aku ikut neneknya Iya Karena rumah di Jawa kosong kan Neneknya yang tempati Terus kemarin Minta antar Suruh antar ke sini anakmu Biar aku tempati rumahmu Okelah Makanya Bang Rival ke sini itu kan Sama Pak Joko Kalau nggak salah Saya lihat juga itu Kemarin tuh Banyak sekali yang mendesak saya Untuk jalan-jalan ke sini Kenapa? Karena diliput sama youtuber sebelumnya Yang sudah menghilang itu Itu bagus sekali Pak Karena kan buahnya Akrab itu Teman akrab Betul itu Tapi nggak tahu itu Tidak lewat itu Tidak lewat Saya saudara lah ibarannya Kurang apa-apa Ya itulah namanya kehidupan kan Iya Tapi ya Nggak apa-apa lah Namanya juga Realita kehidupan Bener Bang Rival itu Biasa mungkin Beliau yang menonton video ini Ya Memaafkan segala pelanggaran Dan dosa Tapi kalau bisa Bisa ngobrol lah Komunikasi kan Itu juga lebih baik Iya nggak apa-apa Karena silaturohim itu Penting Penting gitu Luar biasa Kurang bagus ini mas Pak Nianto dari desa mana Atau di Banyuwangi? Dari desa Taman Agung Kecamatan Celuring Luar biasa Jadi Pak Nianto Pasti ada pembelajaran kan ya Dari pertama kali Tanam jeruk di lokasi ini Sebelum membuka di tempat lain Itu apa kesalahan jendengan Sehingga jendengan Tidak bisa memperbaiki Di lokasi lain Tanam-tanam buah itu Baru ini saya penganam Bang Rival Tanam buah? Iya Kalau misalnya ke depan Mau buka jeruk lagi Apa yang perlu diperbaiki Dari yang sebelumnya ini? Jarak tanam kah atau apa? Iya satu jarak tanam Kedua mungkin Dari pengalaman ini Mungkin dia masih Apa ya Mungkin lebih mudah Kalau kita nggak Acap air Iya Ini dari awal Penanaman udah acap air Kalau itu memang Apa ya Itu memang Mungkin nggak bisa lawan sih Ini sebenarnya nih Bang Rival Ini karena banjir kemarin Ini kan buahnya rontok ini Oh iya Nah itu yang kayak kuat Seperti itu kan Coba kalau nggak Nggak ada air Air segini kan Jadi mungkin panas Ataupun nggak tahu saya Taruh situ Gitu Kalau nggak acap air Kayaknya lebih Lebih bagus lagi ya Lebih bagus lagi Bang Rival Tapi ya apapun yang kita dapat Dari ini ya kita syukur Nah itu yang poin yang Paling penting Pak Iya Apalagi Pak Nianto Terus terang ini Panjenengan ini menjadi Inspirasi buat Teman-teman transmigrasi lain Yang ada di SPN 6B Untuk tanam buah-buahan juga Tanam jeruk Seperti Pak Tarji Dan kawan-kawan yang lain Yang kebetulan Satu kampung dengan panjenengannya Oke Kalau Pak Tarji memang Spesial Semangka Oh spesial Semangka Semangka Melon Dia dari awal Dulu di jalur 6 Sudah panen dia Semangka Melon Oh gitu Masih acapun Lebih biasa Tapi kalau saya bertani Baru ini Bang Rival Oh gitu Dulu Ini layu Itu di atas Nah itu Muri Hati-hati Awas duri Oh pintar Renangnya Pak Joko Cara pentingnya juga Ada tekniknya Gak tinggal gini aja Misalnya yang ini kan Gini aja Oh gitu Gak usah diputar Dia dipatahin Dikletak Dipatahin aja Oke Baik Sambil makan Bang Rival Gak apa-apa Mau di sini Bener ya Sambil makan Itu suara kunyahnya Kedengeran Ini pakai microphone Nah ini Tapi ya ini Memang nyari-nyari Ini Bang Rival Yang Masaknya Nah itu boleh Itu lagi di atasnya Oke Jadi Jadi untuk saat ini Dengan kondisi Sering kena pasang Kena acap Atau banjir Ini Bisa panen dalam Beberapa kali Dalam sebulan Pak Ya tergantung pasaran Di sini kan Dua kali dalam seminggu Oh sesuai permintaan Iya sesuai permintaan aja Di sini Karena beda sama di Jawa Misalnya kita mau Panen semua berapa ton Ditampung di sini Enggak ini Bang Rival Kayaknya maksimal Baru ngeluarkan itu Di sini 6 gintal aja Permintaan Sebenarnya bisa aja Cuman kita belum Menemukan pasarnya Karena kebetulan Di Kipi ini Kebutuhannya Hampir tiap hari Pak Untuk karyawannya Karena Itu pendamping makan siang Mereka kadang-kadang Jadi buah jeruk inilah Seperti ini Kalau kita seandainya Ada akses ke sana Sebenarnya peluang juga Dan tentu harus didukung Sama kebijakan pemerintah juga Untuk Menyerap Hasil panen petani Dari Daerah lokal ya Pak Betul Bukan diambil dari Jawa Karena sudah bisa Menghasilkan dari Kalimantan Utara Itu ya Sebenarnya Jadi itu bisa meningkatkan Nilai jual juga Yang dibeli dengan harga Industri Pasti berbeda Dengan dijual di pasaran Seperti itu Cuman kalau permintaan Masak Benar Bang Rival Berat Nyerap 1 ton Itu bisa Bisa ya Cuman kalau untuk Dimasakkan Udah saya coba Kayak gini dia rontok gitu kan Oh gitu Karena airnya dia Nggak kuat lagi dia ya Nggak kuat kayaknya Tapi nggak tau lah Mungkin kalau ada ilmu Dari teman-teman Supaya nggak rontok Kena acap Silahkan komentar di bawah ya Bisa dikasih masukkan Ini kan masih tahap belajar juga Saya disini kan Ini masih muda Ini masih belajar ya Belajar ini bareng Ini masih muda Masih muda Belum tua Nah ini boleh nih Ini Ini Boleh 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 Kecet Udah masak itu Udah masak ya Masak Mantep Luar biasa Jadi Kesempatan kita Untuk masuk disini Bener-bener Kita cari waktu tertentu Memang Pak Jadi Pak Nianto ini Selain jeruk Beliau juga Membuka lahan Di sebelahnya Itu untuk tanam Jambu ya Pak Jambu Udah mulai produksi juga Itu Iya saya sambil bawa lah Pak Nah ini Lumayan Jalan ada lagi sana ya Di belakang kayaknya Ini ada yang masak Boleh kita lihat Yang jalan sana Jalan-jalan sini Monggo Yang masak ya Lebih memilih jeruk manis Ketimbang jeruk nipis Pertimbangannya apa Pak Ini saya juga mulai nanam jeruk nipis ini Oh ada juga Ada 200 batang gitu ya Karena sebenarnya kalau jeruk nipis Gak perlu nunggu manis ya Gak akan manis-manis Walaupun sudah masak Ada memang jenis jeruk tertentu Yang jeruk manis Tapi durinya banyak ya Pak ya Jeruk manis Tapi durinya banyak di batangnya Saya perhatikan tadi Ada yang durinya banyak Oh yang ini Pak Ini campur ini Pak Ini bibitnya yang pertama Saya datangkan itu Nitip sama Mas Kukoh di SP5 itu Baru yang sebagian Saya minta sendiri apa Minta kiriman sendiri Iya buka Makanlah Makanlah Nah ini ada ambunya nih Yang seperti saya bilang tadi Tapi kalau untuk Perawatannya ini kayaknya Lebih repot ya Karena harus dibungkus ya Iya makanya orang rumah Ini yang ngerjakan Yang kayaknya kemarin kan Ada belimbing sana itu Saya bongkar Jadi maksudnya dibongkar Diganti tanam kan atau apa Rencana ya Kenapa Lebih cepat busuk ya rentan ya Bukan Kadang-kadang waktu panen itu Permintaan Gak bisa terserap semua Itu hasil panen kita Ini Bapak Juga Maksudnya untuk mengusir monyet Pakai guguk kah Kemarin pakai guguk Cuman tinggal satu itu Kemarin pelihara tiga Tinggal satu Hilang? Saya pulang ke Jawa itu Hilang dua Oh iya 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 Ada itu pakai guguk Karena yang bantu ya guguk itu Daripada kita lari-lari kan Kalau seperti ini Karena sebenarnya aman juga Kalau misalnya kita pelihara guguk Di saat kita berkebun gitu ya Jambunya habis dipanen ini Bang Rival Tadi dimana nih ya Di bawah bakul tadi Sudah siang tadi Ini bakul kedua tadi Luar biasa Ini baru mulai ini kan Baru pulang dari Jawa itu Bulan dua akhir saya peruneng Ini baru keluar ini Cuman ini ada kabar gembira kan Sebelah sini kayaknya Pak Tarji silang buka ya Sudah Nah nanti kalau sudah tembus bersih Itu bisa Tinggal sedikit itu Pak Tarji sama Pak Serangan Serangan monyet Nah tinggal yang sebelah sini nih Beliunya Sebelah sini udah mulai juga ini Tapi pulang lagi ke Sajau ini Akhir Wanto ini Kadang-kadang garap di sini ya Iya Tapi semoga lah Dengan ada cetak sawah nanti Pak Bapak juga Tentu harus cetak sawah Amin-amin Karena kalau dari modal Jangan diragukan Jadi bisa cetak Ini kita juga membantu Teman-teman kita yang ada di jalur Jogja Ini ada beberapa yang Sebenarnya semangat bertani Cuman mungkin Belum ada modal untuk disolar gitu Pak Jadi kita juga Coba untuk Komunikasikan dengan Orang baik di luar sana Supaya bisa terbantu juga gitu loh Pak Betul-betul Memang Kendala di sini kan Terutama memang air Kadang-kadang kita sama air ini Gimana Pak ya Perlakuannya kurang paham Lahan kalau terlalu banyak air kan Nah sementara di Seperti di Banyuwangi Bagetan dan sebagainya Di saat-saat tertentu Bahkan berbulan-bulan Gak ada air biasanya Pak Iya betul Datang ke sini malah Di sini air melimpah Melimpah betul Pertama saya datang di sini Mas Rifal Saya ancap segini kan Sampai bingung Mana bisa Akhirnya saya keliling-keliling SP7 SP5 SP6 Nanya-nanya lah Ibaratnya cari inspirasi di situ kan Dua bulan baru saya terjun Dan yang paling meyakinkan Memang jeruk buah Iya Dari SP5 saya ini inspirasinya Saya lihat jeruk Mas Nanti kalau memang jeruk Yang tahan misalnya air Terus jangka panjangnya juga Jadi dari hasil jeruk ini Jeningan bisa membuka lahan baru Dan ke depan juga bisa terus berkembang Terus Kita doakan Pak Nianto terus sehat Bisa menginspirasi warga di sini Amin Pak Nianto terbuka Untuk bisa berbagi cerita Karena dibutuhkan orang-orang Yang seperti Pak Nianto Untuk menyemangati petani-petani lain Kalau misalnya tidak ada yang Bisa menjadi inspirasi Ya begini-gini aja semua Nah dengan kehadirannya Pak Nianto Dan teman-teman yang lainnya Sudah pada berhasil Di semangka Jambu Jeruk Dan sebagainya Ini bisa membuat mereka yang Sempat ragu bisa tetap bertahan Atau minimal Dengan adanya cetak sawah Yang dikerjakan oleh Pak Cito Karno Iya betul Makin semangat untuk menggarap lahan Pak Iya betul Luar biasa Mulai Pak ini sudah cukup ini Pak Kita kembali ke Peraduan kita ini Gak nyari jambu bentar Kalau ada 2-3 biji Kita mau rasa jambunya Pak Nianto Kita bawa pulang ke Tanjung Gak tau ini Masih ada yang tua Tadi pagi udah saya petik Belum kan Masih perdana tadi Ini kalau saya lihat Untuk membuat paretan begini pun juga Perlu tenaga dan biaya juga ya Pak ya Betul Minta bantu orang lain kemarin Tapi kalau boleh bocoran Pak Ini sudah keluar modal Sudah kembali modal nggak sih Pak Sudah Dari jeruk Sudah Kalau jeruk Sudah saya kembangkan Itu jeruk itu bisa disangkuk lagi Untuk dikembangkan lagi Pak ya Saya baru nyoba itu ada 25 batang Tapi belum saya coba tanamkan Dimana nanti perkembangannya Ya siapa tau kalau memang bagus kan Gak apa enggak Kita enggak terlalu Ngeluarkan lagi modal Untuk bibit Seandainya bagus Tapi masih Masih saya mau Saya coba itu Tapi udah keluar akarnya itu Bang Rifal Luar biasa 2 hektare terkelola dengan sangat baik Dan Bila memungkinkan Dibuka lagi Mungkin 5 hektare nanti Pak Kalau mendukung ya Gak apa-apa Bang Rifal Sebentar Yang seangkatan dari jendengan-jendengan itu Dari Banyuwangi ada berapa kemarin Ada 2 orang Sama Pak Tarji saja Oh 2 orang saja Sama Pak Tarji Iya Sama Pak Tarji saja Oh iya benar Pak Tarji kemarin bilang gitu juga Iya Dan dua-duanya memang pekerja ulet ya Ah belajar saya Lebih pengalaman Pak Tarji Daripada saya Kalau saya Baru ini Bang Rifal Kalau dulu saya di Di kebun saja Kebun sawit Ada 10 tahun saya Kalau macam-macam ini Kalau sawit kan gak perlu Penyemprotan Gak perlu perawatan yang agak ribet kan Tapi kalau saya Sekali lagi Saya boleh menilai Pak Nianto nya adalah petani yang cerdas Menyesuaikan dengan Tenaga juga pasti Pak ya Sumber daya yang ada Jadi Benar-benar mau mengeluarkan modal di awal Sehingga Pak Nianto sudah bisa Menikmati hasilnya di Tahun ke Jelang tahun kelima disini Pak ya Iya jelang tahun kelima Tapi kalau jeruk ini Bang Rifal Kita tahun Apa Dua tahun itu Sudah mulai kita Buang Sudah bisa mengeluarkan Untuk Ibaratnya untuk Bumbu apa Untuk dapur Mulai bantu Dua tahun tanaman Dua tahun tanam Berarti masih batangnya Masih Tidak terlalu besar ya Enggak Cuma dia kan Dua tahun itu Umur berapa Yang ini yang diaretan Ini kan tanaman baru gitu Kalau yang jambu ini ya Kalau jambu ini Bang Rifal Jambu ini 6 bulan sudah panen Bang Rifal Oh 6 bulan sudah panen Iya Tapi duduk dengan pupuk juga pastinya ya Disini termasuk kalau pupuk Kita pakai pupuk ya Kalau dibanding di Jawa Jauh Bang Rifal Disini lebih sedikit ya Ya masih lebih sedikit Karena tanahnya pun mungkin masih Banyak unsur haranya kan Dan memang Jambu ini memang cukup aman Untuk lahan pasang asam ya Lahan asam ya Iya ini baru saya coba Alhamdulillah Sudah panen Satu trip kemarin kan Baru ini Saya peruning lagi Berarti trip kedua ini nanti Sebenarnya sudah mulai bungkus itu Harus bungkus Kalau sudah Satu jempol-jempol kaki itu kan Iya Bapak sudah tertarik ke depan Menggunakan kain kasa Pak Yang bisa dipakai terus berulang-ulang Kalau memang ada apa Alternatif lain Iya Kalau memang ada bahannya Bisa dicoba gak apa-apa Kadang-kadang kita Sebenarnya yang sudah dijual Pak Seperti itu Oh udah ada Iya Supaya ramah lingkungan Dimana ini Bang Rifal Dan meninggalkan plastik itu Wah itu kayaknya harganya Tapi harganya lebih mahal pasti Iya Cuma dia lebih Tidak meninggalkan Sampah plastik Iya betul-betul Tapi ini sampahnya juga hancur kok Cepat hancur ya Dia memang apa Eco-friendly juga ya Iya Hancur dia Ini kriteria yang masak tuh Seperti apa sih Pak Kalau ini belum masak ya Belum Tadi yang masak udah saya ambil pagi Ada nanti di rumah Kalau untuk Di bawah ada Ada Kalau begitu Kita senang sekali Melihat tanaman yang begitu subur Nah Saya mau lihat pengeluaran Untuk pupuk ini Berapa sih Pak Kalau tanaman 2 hektare Kemarin sama istri saya Cuma 3 karung ini Satu kali mupuk Dalam Satu kali mupuk Enggak Dia 2 bulan sekali saya mupuk Oke Cuma 3 karung ini Terus kemudian racun rumputnya itu Berapa banyak dibutuhkan Dalam setahun Berapa liter Kalau Ini kemarin 3 liter ini Kalau masih-masih segini Insya Allah tembus ini Asal saya sendiri yang Nyemprot Nyemprot Tapi kalau pakai tenaga orang Biasanya kurang ya Iya Karena beda gitu Iya pasti ya Kita Efektifkannya Beda Iya beda Oke Pak Kita boleh balik Ini sudah mulai gelap Terima kasih banyak Pak Nianto Sudah berbagi cerita Dan sebenarnya Sekali lagi modal terbesar itu Membuat gulutan ini Pak ya Modal terbesar itu Bukan Bang Rival Oh Kalau memang Pembersihan lah Bang Rival Dari awal misalnya kan Kalau dikalkulasi Dari tebas hutan itu Misal kita borongkan 3 juta Kita hitung borongan ya kan Terus cincang itu Kalau borongan Kayaknya teman-teman itu 9 juta Itu belum bersih itu Itu kalau Oh pembersihannya yang Iya Pembersihan itu Saya hitung itu kan Katanya ada yang 7 juta Pak Itu pun juga belum 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 sampai Ibaratnya kayu-kayu itu Masih banyak itu Kelihatan di Apa ini Jadi 10 juta mungkin Pak ya Ya mungkin lah Antara 9 Tambah 3 12 Itu belum Kalau kita harus Membersihkan lagi itu Wah luar biasa Cukup banyak yang dikeluarkan Untuk Untuk sebagai modal awal Yaitu Membersihkan lahan Karena memang Ketika datang Lahannya tidak Serta-merta bisa langsung Ditanami Pak ya Iya betul Apalagi disini Pasang surut Bang Rival Kita bakar itu Nggak sekali kebakar Beda sama Kalau kita di darat kan Nah ini posisi air Keluar lewat sana Pak ya Iya Ini keliling aja Ini rembesan itu kan Iya Ini saya buat keliling Biar nyuci Terus kesini dia Tapi nanti kalau sudah Di cetak sawah Nanti pasti Bapak ikut juga kan ya Ya mudah-mudahan lah Apa yang menjadi kendala nanti Pak Yang tentu bukan danawan Pak ya Bukan Nggak tahu nanti cara mengerjanya Masuk nggak Karena ada Udah ada tanaman kan Tinggal kiri kanannya itu ya Kalau memang nanti dari kiri bisa Kan ada udah Saya gali paret manual kemarin Kan ada 1 meter Cuman kan kurang dalam Mungkin kan kalau memang ngambil Tinggal nambai aja Bisa dari situ Itu masih mudah Ya kita lihat lah nanti Bang Rival Kalau untuk cetak sawah Rian Pak Luar biasa Jadi kita dapat lelesannya Karena sudah panen berkali-kali nih Pak Nianto nih Tapi nanti mungkin ke depan Saya akan beli banyak juga Pak Membagi-bagi Sama siswa saya Saya mau beli Cuman mungkin bukan saat ini Ada yang merah Tapi nggak masak ya Pak ya Kena lalat buah itu Bang Rival Oh berarti sudah ada Masuk ke dalamnya telurnya ya Sudah ya Biasanya seperti itu Tapi dia tidak meninggalkan ulat di dalam Beda dengan buah lainnya Kalau jambu Ada ulatnya biasanya Bang Rival Iya Kalau jeruk Dia busuk Sedikit gitu Busuknya Oke Kenapa yang masih mancing sih tuh Wah Ada putus Berarti di bawahnya tuh ada labi-labi mungkin Enggak Luar biasa Pak Nianto Salah satu petani hebat di lokasi ini Menghasilkan banyak tanaman Buah Tentu Jeruk dan Apa tadi Jambu Jambu Dan juga belimbing Tapi kayaknya belimbing Nyerah kan atau gimana Cepak? Apa yang jadi tangan terberat kalau belimbing? Karena harganya lumayan juga Pak Ya itu pasar Kemarin panen Oh pasar Iya Panen sampai 50 kilo Diambil 20 kilo Oh gitu Panen ada berapa kerenjang itu Diambil satu kerenjang Dari situ ya kita pengalaman kita Aduh Coba nanti yang lain Nah ini buat uang sakunya Kamu Eh gak usah Udah Udah Bawa aja balik Pak Waduh 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 Saya jadi enak nih Pak Kalau gini Pak Gak apa-apa Saya terima kasih banyak Pak Saya dapat ilmu Dapat jeruk Wah ini Luar biasa Kadang-kadang sama Ibu Saya minta pesan sama Leman juga Kemarin-kemarin Karena Memang dari jeruknya Bapak gimana sih pemupukannya Kok bisa tetap manis gitu Pak? Biasa aja Saya pupuk gitu aja loh Bang Nganubang rival Tapi katanya rahasiaan di KCL Kalau nanti kan? KCL Waktu kapan itu Saya pakai KCL Tapi selama saya Nanam ini kan Udah umur 4 tahun lebih Ini kan 4 tahun setengah Baru habis 2 sak aja Baru habis 2 sak ya? Iya KCL Berarti gak intens ya? Gak intens ya Karena Kita cek lah PH nya kan Saya cek 6,7 6,5 PH nya kan Masih ano ya? Tahap wajar ya? Mungkin karena kecuci ini mungkin Kurang tahu juga saya Makanya waktu datang Waktu pelatihan di jalur 8 Ada KWT dulu Katanya disini PH nya Rendah kan? Begitu saya cek Masih normal disini Baik Nah Kalau dari Kalau jenengan sendiri Harapan Jenengan ke pemerintah Apa nih yang perlu? Kan ini kan sudah tanggul blok Sudah Dari swasta juga sudah turun tangan ini Apa yang sebenarnya Yang dibutuhkan lagi nih Untuk warga SP6B Selaku warga SP6B Mewakili mereka semua disini Apa kira-kira? Ya mungkin terutama satu Pasar dulu ya kan Oke Yang kedua juga Mungkin dari teman-teman Kayaknya dari permodalan Bang Rikal Bukan dari salah Ibaratnya kan Kita lihat dari teman-teman itu Yang dari awal itu Permodalannya lah Ibaratnya kan Kedala ya? Iya Karena Ya kita sendiri tahu lah Sudah kita bertahan 4 tahun lebih Jelan kelima tahun Tahun kelima kan Yang belum berhasil Seperti apa kan Kecuali kalau yang sudah berhasil Ya kayak Pak Jokowi Doko Pak Starji Artinya sudah ada modal Nah betul Sudah ada modal Untuk berputar Tapi kalau untuk teman-teman Yang sampai sekarang Masih kerja di bank kan Di bangunan Nah sebenarnya gini Pak Harapan kita gini Sebenarnya Setelah ada cetak sawah Lahan kering Jadi tidak ada lagi alasan Wah saya ini Nggak kuat untuk Buat tanggul Artinya ketika Sudah lahan sudah ditanggul Ada potensi tanaman-tanaman Yang bisa dikembangkan Tidak hanya padi Ada tanaman-tanaman yang lain Mereka-mereka inilah Seharusnya Sudah mulai bersemangat Untuk bertani Cuman memang Setelah saya cek Wah ini ternyata Banyak yang sudah ditanggul Juga pun Sudah kering lahannya pun Ini masih Belum tergarap gitu Jadi Mungkin kalau saya perhatikan sih Mungkin Ada yang membutuhkan Akses listrik juga disini Gitu Atau apalagi mungkin Yang kedepannya Karena saya perhatikan Untuk Satu-satunya SP Yang belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Listrik sih masih banyak Belum ada Cuman sudah ada kabelnya Sudah ada tiangnya SP 6B ini kok masih Adem-adem aja gitu ya Iya memang Kalau listrik memang Sebenarnya itu hak kita Sebagai warga negara Sebenarnya Bang Rival Iya kan Seharusnya kita juga bisa Merasakan Apa listrik Pembangunan listrik Apalagi listrik itu Salah satu kebutuhan Yang sangat Krusial juga Bagi kehidupan Sehari-hari kita kan Iya Tapi ya pada Kenyataannya Mungkin karena masih Kita pulau sendiri lah Terisolir Sedikit terisolir kan Tapi gak tau lah Seperti apa nantinya Tapi tetap harapan Kita juga Kalau ada listrik Sangat membantu Itu Bang Rival Betul Nanti mungkin ada yang Sudah dalam listriknya Nanti mendonasikan Panel surianya kesini Sama aki-akinya sekalian ya Supaya bisa terang Walaupun ada-ada di PLN Itu ya Karena sudah Gak terlalu dibutuhkan lagi lah Jadi SP6B bisa terang-benderang Iya betul Memang SP6B aja ini Kalau SP10 Yang satu umuran Alhamdulillah sudah Ada kabel Sudah mulai hidup Sudah mulai hidup Sudah mulai hidup Cuman sudah mulai Pasang instalasi Tapi bagi saya sih Pak Itu tidak akan lama Tidak akan lama Karena tentu Desakan ke pemerintah Itu semakin kuat Dengan adanya media sosial juga Ini kita juga menyuarakan Bahwa Satu-satunya transmigrasi Di Kalimantan Utara Yang belum teradil listrik Itu adalah SP6B Maka mulai dipikirkan juga Apa namanya Infrastrukturnya Terutama juga jembatan Penghubung dari SP6 Ke SP6B Jadi krusial sekali ya Sangat diputuhkan itu Bang Rival Terutama akseskan Kita masih belum terhubung Sama untuk Satuan pemukiman yang lain kan Belum bisa lewat Belum lewat darat Belum ada listriknya Lahan yang ditanggul jebol Jalur 6 ini Kita harus suarakan ini Pak ya Pak Rudi dan kawan-kawan disana ya Masih pertahan itu teman-teman yang di ujung Padahal Ya kita harapan kita kemarin Memang dari pihak BWS Tapi udah dikerjakan Tapi ya Mungkin belum Belum bisa teratasi Secara maksimal disitu kan Mungkin ke depan Satu-satunya cara ini Kita masih ada beko disini Pak Cuma mungkin masih Dilewat jalur 4 dulu Nanti masuk jalur 5 Jalur 6 Cuman dibutuhkan Korutongroyong nih Pak Nggak apa-apa Kita mau menang dari Nanti kita yang bersuara lah Pak Kita nanti yang hadir disini Berdiri untuk bersuara Tidak ada pilihan lain Bapak-bapak harus Ngumpulin kayu sebanyaknya Kalau ada bisa 200 200 Jadi Siap itu Beko itu stand by Itu memasang Apa namanya Dia memanjang Memanjang Sebanyak-banyaknya Baru kemudian bisa Ditimbun tanah Kalau nggak ada gitu Ya begini-gini aja Ya betul Nggak apa-apa itu Bang Rival Kalau memang dibutuhkan tenaga Dari kita-kita Karena itu kan termasuk Dari Pak Sitokarno kan Bantuan dari itu Ya siap kami juga siap Nah itu yang bisa Ini nanti kalau masuk Disini kan masih ada 2 bulan Masih lama lah ini Masih lama Masih masuk ke Jalur 4 Jalur 4 kan udah mulai Ya udah mulai itu Jalur 5 belum Banyak ini jalur 5 kayaknya Sambil terus kita suarakan Salah satunya Satu-satunya solusi Warga harus turun tangan Membuat apa namanya Panjang sebanyak-banyaknya Baru kemudian Dipasangin tanah Nah dia tidak akan lari Betul Sebenarnya ini udah Ditanggulangi juga Sama dinastran Cuman Ya karena dananya sedikit kan Udah jebol juga itu Kemarin saya Mintakan gotong rangi Supaya tidak dilewati Tapi ya Wih Airnya juga seperti itu kan Tinggi betul ini 2 kali ini Kayaknya 36 dobel kan Kemarin Tetap ada peluang Kayu-kayu seperti 5 meter Itu dikumpulkan semuanya Ditancapin ke tanah Sebanyak-banyaknya Nah itu bisa menjadi penahan Apa namanya Tanah itu ya Mungkin sekitar 200 meter ya Pak 300 itu 600 itu kiri-kanan Nambah lagi Ya memang 300-300 itu Oh iya-iya Dua sisi ya Dua sisi Dua sisi yang jalur 6 ini Memang agak berbeda Dari konturnya Sebenarnya dari awal Udah kami informasikan Bahwa jalur 6 ini Memang Dari awal Bukan Sebenarnya bukan dari BWS Awal BWS mengerjakan Ini dari Coktu Cuci Paret Yang pertama Yang kedua Waktu bantuan Pak Ingkong Sama Pak Ase dulu Ya Waktu Memang sudah mengalami Artinya memang disitu Ada sungai alam Yang tidak bisa diada Kontur tanahnya Kontur tanahnya Kontur tanahnya Beda sama jalur-jalur lain Memang Jadi satu-satunya Solusi adalah Bagaimana mengeraskan tanah itu Mendiamkan tanah itu Selama setahun Tidak mengalami pergeseran Nah caranya adalah Kayu itulah Ya untuk pempanjang Untuk penahannya Penahannya Nah nanti kalau sudah Keras tanahnya dibawa Ya walaupun kayunya Udah tidak kuat lagi Itu sudah Sudah mulai Ada pengerasan di dalam Iya Tapi sebenarnya ada solusi Bang Rival Mungkin kan Mungkin kalau memang Bisa diambil tanah itu Kita bikin gorong-gorong itu Disitu Jadi Jadi air Yang disana Bisa kita kurangi Depitnya Menunggu Ibaratnya beda Kalau tanah ini Kayak di Yang saya amati lah Yang saya belajar disini Kalau air ini berkurang Tanah ini Semakin keras dia Harusnya kemarin Sudah disounding Pada saat alat kerja ini Sudah Sudah Sebelum pengerjaan Udah kami jalurnam Udah kompak Secara virtual Udah saya kirim Secara tertulis Sudah kami tulis Tapi pihak Ada pihak kontraktor yang Tidak sanggup Tidak sanggup Tidak sanggup Kalau PHBWS Alhamdulillah kemarin Gak apa-apa mas Kalau memang itu solusi Sebenarnya sudah itu Dari pihak pengawas Sudah kami sampaikan Sama pihak pengawas konsultan Cuma dari pihak kontraktor Tidak sanggup Karena dalam Katanya Ya itu Harus dipasangin apa namanya Kayu sebanyak-banyak Semuanya bisa Bisa Karena solusinya Yang kami amati Itu Karena udah Gak sekali Bang Rival Disitu Bang Rival Lima kali ini Semoga ini Kita sama-sama memikirkan solusinya Kita bukan mencari Siapa yang salah Siapa yang kurang Tapi bagaimana Supaya Saudara-saudara kita Ada berapa kakak Di sana pak Di sana yang bertahan Masih Satu Dua Tiga Empat ya Empat ya Ya di ujung Baik Baiklah pak Terima kasih banyak Pak Nianto Sehat terus Saya terima kasih banyak Sudah berbagi cerita Berbagi pengalaman Berbagi ilmu Buat kita semuanya Dan semoga video Pak Nianto ini Bisa menginspirasi Warga transmigrasi Yang ada di Sini Yang di Papua Yang di Sulawesi Supaya mereka tetap bersemangat Selalu ada jalan Kalau mau berusaha Betul Ya betul Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum salam Terima kasih banyak Terima kasih.